Intro Kelahiran anak pertama, pedangdut Lesti Kejora dan Reski Billar sontak saja membawa kebahagiaan di keluarga kecil yang belum genap berusia 1 tahun itu Tak cuma untuk Lesti dan Reski Billar, kelahiran BBL juga membuat bahagia kedua orang tua, Lest Lar Bahkan, ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana langsung turun tangan mengurus ari-ari seng cucu Ini ari-ari cucu saya, ucap ayah Lesti Kejora Dengan tergesa-gesa, mertua Reski Billar itu terlihat bergegas pergi sambil membawa segantung ari-ari BBL Tak cuma Endang Mulyana, ibunda Lesti Kejora, Soekartini juga sudah menyiapkan kendi untuk menyimpan ari-ari BBL Intro Ini harus diurus dengan cepat, kata ayah Lesti Kejora Tak mau gegabah, ayah dan ibu dari Lesti Kejora itu bahkan akan menyiapkan ritual khusus untuk mengubur ari-ari cucunya tersebut Intro Kalau di Sunda itu, Bali atau ari-ari harus kita kurut atau kubur atau kuburkan secara adat Sunda Jadi, ini ari-ari cucu saya, kata ayah Lesti Kejora Kata Endang Mulyana lagi, ari-ari anak Reski Billar akan dikubur menggunakan tradisi Sunda Intro Ini mau dikubur dengan tradisi kami, ujar ayah Lesti Kejora lagi Seperti diketahui, Lesti Kejora diketahui melahirkan di usia kehamilannya yang baru memasuki 34 minggu atau 8 bulan Intro Dengan begitu, BBL pun terpaksa harus terlahir dalam keadaan prematur Lewat persalinan secara cesar dan mendapat sedikit perawatan dari dokter setempat BBL, anak pertama Lesti Kejora dan Reski Billar Terlahir pada tanggal 26 Desember 2021 Dengan berat badan ada yang mengatakan 2,2 kg Dan ada yang juga menyebutkan berat bayi tersebut 2,5 kg Intro Kita doakan sama-sama, semoga keluarga kecil Lesti Kejora dan Reski Billar Terus bahagia untuk selamanya Intro Terima kasih telah menonton!